Hai semua assalamualaikum jumpa kembali bersama aku Retia Madiun Di videoku kali ini aku mau sharing tentang jebakan-jebakan di rumah majikan ya Yuk simak selalu videonya station terus Oke aku akan membahas jebakan-jebakan apa sih biasanya dilakukan majikan itu ketika kita baru bekerja di rumah majikan itu ya Biasanya majikan itu suka melakukan jebakan-jebakan kepada kita yang kita masih baru atau masih pemula bekerja di rumah majikan itu ya Biasanya si majikan itu ngasih jebakan kita itu berupa uang Yaitu uang terkadang itu ditaruh di mana aja gitu ya Bahkan terkadang itu uang itu ditaruh di saku baju ya Kan biasanya kita itu kalau mau mencuci baju di rumah majikan itu biasanya kan kita cek terus ya Seperti saku itu kita harus cek ya Kalau mencuci di rumah majikan itu takutnya ntar di dalamnya ada uang koin atau ada uang gitu ya takutnya Tetapi jika di dalam saku majikan tersebut ada uang kalian sebaiknya ambil uang itu dan ngomong sama majikan kalau di saku itu ada uang Ntar mentah-mentah kalian disaku majikan ada uang terus majikan nggak tahu ntar kamu ambil begitu aja Oh jangan banget ya karena itu takutnya ntar jebakan majikan ya Karena disini itu kita itu juga nggak boleh mencuri Kalaupun kita mencuri itu hukumnya itu berat banget ya disini Ingat pada tujuan kita apa untuk bekerja disini ya Jadi kalau bisa kita bekerja disini itu kita harus jujur ya Kejujuran itu nomor satu ya Pokoknya kalau kita menemukan uang dimanapun berada itu Kita kasihkan majikan terkadang majikan ditaruh di meja Terkadang ntar ditaruh di itu pas di kamar mandi itu biasanya kan ada lemarinya apa itu Gosok gigi lemari menaruh sabur itu kadang diselipin disitu gitu Kalau kayak gitu itu sebaiknya kita ambil dan kita kasihkan ke majikan Kalau kita ambil dan kita kasihkan ke majikan masih majikan agak senang Karena kita udah merasa jujur Jangan asal diambil terus dimasukkan ke saku kita Nggak dikasihkan sama majikan Kalau kita ambil ntar kita itu dituduh untuk mencuri Atau kita itu mencuri gitu ya Karena kalau sampai kita mencuri di rumah majikan itu hukumnya udah bener-bener berat ya Di sini hukumnya itu tiada ampun pokoknya ya Hukum di sini mencuri itu pokoknya kalau udah mencuri atau melakukan kesalahan gitu ya Di sini itu hukumnya tidak ada ampun ya Hukumnya ya penjara Pokoknya kalau bekerja ke luar negeri atau bekerja kemana di rumah majikan itu Sebaiknya kita jujur dalam hal apapun Walaupun sepele kita harus jujur ya Karena takutnya entah kita dituduh mencuri Karena kejujuran itu sangat penting ya di sini itu Itu udah pasti banget Kalau kita pertama kali masuk ke majikan atau baru bekerja di rumah majikan itu Pasti banyak banget jebakan ya Dan kejebakan yang kedua itu terkadang ya Ada kamera tersembunyi Pokoknya kalau bekerja itu hati-hati Pokoknya yang penting entah ada kamera tersembunyi Entah kamera itu tidak tersembunyi Yang penting kita itu jujur Kita tidak melakukan kesalahan Dan yang terpenting kita tidak menyakitin Ngomongan kita entah jaga orang tua Kita tidak memukul yang kita jaga Entah jaga anak Kita tidak memukul anak tersebut Atau tidak mengasih makanan-makanan yang dilarang Pokoknya intinya Kalau ada kamera tersembunyi Pokoknya intinya kita itu Kalau bekerja di rumah majikan Bekerja yang sewajarnya Jangan yang membuat Memukul anak majikan Memukul momongan kita itu Jangan sampai ya Karena terkadang kamera tersembunyi itu Juga ada ya di sini Pokoknya harus hati-hatinya kita Pokoknya kita kalau bekerja di sini itu Harus dengan hati yang sabar Terus pokoknya kalau kita Bekerja dengan sabar Ataupun dengan ikhlas itu Pasti kita akan happy di sini ya Pokoknya bekerja ke luar negeri itu Kita harus selalu ingat Apa tujuan kita Bekerja ke luar negeri itu Kalau tujuan kita Untuk mencari rezeki Maka dari itu kita harus bekerja Dengan baik dan jujur Dan jangan sampai kita melakukan Kesalahan atau terkena kasus di sini ya Karena kalau kita sampai terkena kasus di sini Kan kasihan orang rumah ya Tujuan kita bekerja di sini itu Kan membantu ekonomi Keluarga kita ya Kalau kita sampai terkena kasus di sini Pasti keluarga kita di rumah Juga akan ikut sedih ya Maka dari itu Kita bekerja harus sesuai Dengan perintah majikan Dan kejujuran itu Nomor satu ya Dan Kalau kita Mau bergaul dengan teman Karena di sini itu Kalau kita gak memiliki Saudara Atau adi Atau kakak di sini itu Yang kita miliki di sini itu Teman ya Karena kita juga jauh dari keluarga gitu ya Aku berharap Kalian kalau mencari teman itu Juga hati-hati Banget ya di sini itu Jangan sampai kita mencari teman yang Menjerumuskan kita gitu ya Maksudnya Menjerumuskan dalam Meminjam bank Atau gimana gitu ya Pokoknya dalam mencari teman pun Kita di sini itu juga harus hati-hati banget ya Jangan sampai di sini itu terkena kasus Karena Hukum di Hong Kong itu Tidak bisa dibayar dengan uang ya Harus hati-hati banget Maka dari itu Kalau kita Libur Berkumpul dengan teman-teman Atau libur mencari teman itu Kita harus tetap hati-hati ya Walaupun kadang teman baik pun Teman Pokoknya yang udah dianggap Baik banget gitu ya Terkadang masih bisa menjerumuskan kita Terkena kasus Pokoknya Di sini itu Kita harus hati-hati Dan selalu waspada ya Waspada dalam hal apapun di sini ya Karena di sini kita itu sendiri Jauh dari keluarga ya Jadi kita harus bisa Menjaga diri kita sendiri Yaudah Video aku sampai di sini ya Semoga sharing aku Bermanfaat Buat kalian yang mau Bekerja ke luar negeri Buat kalian yang Mau bekerja ke luar negeri Atau masih pemula Pokoknya semangat ya Semangat buat kalian Semangat buat kalian Pokoknya jangan mudah Menyerah atau Jangan mudah putus asa ya Semangat selalu Jika video aku Bermanfaat buat kalian Kalian boleh bantu Like, komen, dan subscribe Supaya aku semakin Semangat untuk bikin video-video Atau Bersemangat untuk Mengasih sharing-sharing yang Bermanfaat Dan jangan lupa pula Nyalakan tombol loncengnya Supaya kalian tidak akan Ketinggalan di video Konex Oke Bye-bye See you next video Ciao Ciao Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax